Selamat datang dan selamat menikmati Bab 1896 Rumah Roh Kayu Yun Che meninggalkan kota Kaisar Yun dan terbang ke utara sendirian. Mau kemana, guru? He Ling tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Karena hidupnya menjadi satu dengan Yun Che, pengalaman mereka juga dibagikan. Seharusnya tidak ada apapun tentang Yun Che yang tidak dia ketahui, namun dia tidak ingat dia meminta bantuan khusus dari Chi Wu Yao sama sekali. Kesabaran, letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Jawabannya hanya membuatnya semakin penasaran dan bingung. Itu tidak lama sebelum dunia bintang kecil memasuki visi mereka. He Ling mengira mereka akan terbang di atas alam bintang, tetapi dia terbang lurus ke arahnya. Ini adalah tujuanmu, Tiang. Ah! Nada bingung He Ling tiba-tiba berubah menjadi teriakan kaget. Aura ini! Tidak! Aura ini! Suaranya semakin lembut dan gelisah. Yun Che mempercepat, dan dunia bintang yang jauh tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Akhirnya, indranya menjadi selaras sepenuhnya dengan dunia luas di depan matanya. Itu adalah planet yang diselimuti warna hijau zamrut. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan aura murni yang mustahil membasu dirinya, mengusir kegelapan di hatinya dan membersihkan kotoran jiwanya. Dia berhenti di atas alam bintang dan melihat. Kayu zamrut, bambu baru, dan rumput biru menghubungkan langit dan bumi. Di antara mereka ada banyak tanaman dan bunga lain yang tak terhitung jumlahnya. Langit planet ini luar biasa tinggi, dan menyatu mulus dengan laut biru di bawah. Awannya putih bersih, dan angin sepoi-sepoi sepertinya mengabaikan batas fisik dan meresap ke dalam jiwa seseorang. Planet ini akan tampak seperti surga yang terlupakan bagi mereka yang terbiasa dengan dunia yang tercemar oleh dosa, perselisihan, dan keinginan. He Ling bermanifestasi di samping Yun Che. Untuk waktu yang lama, dia hanya menatap dunia di bawahnya dengan mata yang semakin kabur. Kak, jangan terbang begitu cepat, Kak. Aku, aku tidak bisa mengikutimu. Ah. Suara kekanak-kanakan yang berakhir dengan teriakan kaget itu milik seorang anak laki-laki. Dia terhuyung-huyung saat dia mendarat di hutan bambu di bawahnya. Gadis yang dia kejar berhenti di jalurnya sebelum terbang ke tempat anak laki-laki itu jatuh. Menempatkan tangannya di pinggul, dia berkata, Kamu sangat tidak berguna, Little E. Aku bisa saja terbang ke penanular Emerald Peak saat aku seusiamu. Jika ini di masa lalu, Huff, kamu akan menjadi orang pertama yang ditangkap oleh orang jahat. Laki-laki dan perempuan itu memiliki rambut hijau gelap, pupil biru kehijauan, dan telinga yang tajam. Aura mereka begitu murni sehingga seperti hadiah tanpa pamrih dari ibu Pertiwi sendiri. Siapapun yang melihat mereka akan tahu bahwa mereka adalah roh kayu remaja. Anak laki-laki itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, Kita tidak berada di masa lalu. Sekarang Kaisar Yun melindungi kita, tidak ada orang jahat yang berani menggertak kita lagi. Kedua anak itu saat ini berada di hutan belantara yang luas. Jika ini di masa lalu, mereka tidak akan pernah diizinkan datang ke sini tanpa pengawasan orang dewasa. Bahkan dengan pengawasan orang dewasa, mereka akan menghabiskan setiap jam untuk bersembunyi dari pandangan. Ketika mereka terbangun dari tidurnya, mereka kadang-kadang menemukan satu atau lebih kerabat mereka telah menghilang untuk selama-lamanya. Hari-hari itu adalah mimpi buruk dari mimpi buruk. Itu sebabnya kita harus lebih waspada dari sebelumnya. Gadis itu mengedipkan matanya, mata zamrut pada adik laki-lakinya dan berkata dengan suara serius bahwa dia jelas-jelas meniru dari orang dewasa. Salah satu prinsip ketat klan kami adalah untuk selalu membalas budi. Kita tidak boleh melupakan orang yang memberi kita tanah di bawah kaki kita dan kedamaian yang kita nikmati saat ini. Jika kita tidak menjadi lebih kuat sekarang, bagaimana mungkin kita bisa membalas kebaikan Kaisar Yun di masa depan. Gadis itu telah menjalani kehidupan buronan sejak dia dilahirkan. Dia baru berusia belasan tahun, tapi dia sudah bergerak berkali-kali, selamat dari tragedi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menyaksikannya tepat di depan matanya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah hidup dalam teror sepanjang hidupnya. Sampai Yun Che membatalkan perintah sebelumnya. Hari ini, Kaisar Yun tidak hanya penguasa dari empat wilayah ilahi, memperlakukan undang-undang perlindungan roh kayu paling keras yang pernah ada dalam sejarah alam dewa. Ia bahkan memurnikan dan memodifikasi seluruh alam bintang untuk keras roh kayu. Selain itu, mereka dilindungi 24 per 7 oleh penegak yang ditempatkan di sekitar dunia bintang. Tanpa izin biro penegak, tidak ada yang bisa mendekatinya. Mereka tidak lagi harus hidup dalam ketakutan dan hanyut dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak akan pernah harus kembali ke masa lalu yang mengerikan itu. Bagi para Wood Spirit, hasil ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Bahwa itu benar-benar menjadi kenyataan adalah. Mereka tidak tahu bagaimana mulai membalas kebaikan Kaisar Yun. Pidato gadis itu menyebabkan bocah itu terdiam sesaat. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan berjuang untuk berdiri. Dia menyatakan dengan tekat kekanak-kanakan, Kaka benar. Kami tidak akan bisa membalas kebaikan Kaisar Yun jika kami tidak menjadi lebih kuat. Gadis itu mengangguk sekali sebelum berkata dengan nada lembut, ada roh kayu dalam proyeksi ketika Kaisar Yun menyerang alam surga abadi, dan kakek berkata bahwa dia mungkin saja seorang putri dari keluarga kerajaan. Dia bahkan mungkin mengawasi kita dari suatu tempat sekarang. Ini juga mengapa kita harus tumbuh lebih kuat. Kita harus membalas budi Kaisar Yun, dan kita tidak boleh mengecewakan sang putri. Gadis itu tidak hanya menyemangati adiknya, dia juga menyemangati dirinya sendiri. Air mata Heling telah berubah menjadi riam pada saat ini. Yun C berkata dengan lembut, Alam dewa sangat besar, tetapi tidak akan pernah cukup besar untuk memuaskan keinginan seseorang. Aku bisa membuat larangan sepuluh kali lebih ketat, dan itu masih belum cukup untuk melindungi roh kayu sepenuhnya. Setelah saya membunuh Long Bai dan menentukan lokasi Kaisar Yun City, saya meminta Wu Yao untuk memobilisasi dunia bintang utama, mengumpulkan roh kayu yang tersebar di semua wilayah dewa, dan memurnikan dunia bintang kecil ini untuk mereka. Jelas, saya menamakannya, Alam Roh Kayu. Bibir Heling bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Alam bintang ini adalah dunia bintang tambahan dari Alam Dewa Laut Selatan. Ini cukup kecil, tetapi dipenuhi dengan energi roh murni karena mereka biasa memelihara tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan roh mereka di sini. Jaraknya kurang dari dua jam dari Salteran Seagat Rilem, jadi kamu bisa mengunjungi mereka kapanpun kamu mau. Dalam keadaan darurat, pasukan kami juga akan dapat segera membantu mereka. Di bawah mereka, kakak dan adik sudah meninggalkan hutan bambu bersama. Di kejauhan, mereka juga bisa merasakan roh kayu yang tak terhitung jumlahnya menjalankan bisnis mereka dan melepaskan aura murni mereka dengan bebas. Mereka tidak lagi harus menegangkan saraf mereka, menyembunyikan detak jantung mereka dan melakukan segala daya mereka untuk tetap tersembunyi. Mereka tidak lagi harus takut lagi. Tiga wilayah ilahi telah disadarkan akan alam roh kayu. Alam bintang utama juga telah menyebarkan berita bahwa roh kayu yang ingin pindah ke alam roh kayu dapat dengan mudah mencari biro penegak terdekat dan dikawal ke sana oleh penegak hukum. Dia memandang heling dan menyentuh rambutnya yang menarik. Belum banyak waktu berlalu, jadi hanya ini yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Anda tidak perlu menunggu lama. Suatu hari, roh kayu tidak perlu lagi berlindung di dalam alam roh kayu. Mereka akan dapat datang dan pergi kapanpun mereka suka, dan melakukan perjalanan kemanapun mereka ingin pergi. Mereka hanya akan dicintai, diperhatikan, dan dihormati. Mereka tidak perlu khawatir akan disakiti lagi. Dunia berutang terlalu banyak pada ras roh kayu. Dia berutang terlalu banyak pada ras roh kayu. Heling akhirnya melepaskan pandangannya dari dunia mimpi di bawah kakinya dan menatap Yunce. Air mata membiaskan cahaya zamrut di pupilnya. Dia berkata, Tuan, saya. Tiba-tiba, Yunce meletakkan jarinya di bibirnya yang lembut dan berkata, Ayo sekarang. Tidak perlu terima kasih antara kamu dan aku. Juga. Dia melanjutkan setelah jeda, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbananmu dan Heling. Sungguh-sungguh. Heling dan Heling adalah orang-orang yang memberikan semua yang dimiliki ras roh kayu hari ini. Bukan dia. Heling berhenti berbicara dan mengawasinya dalam diam. Apakah kamu ingin bertemu dengan mereka? Yunce menyekan noda air mata di pipinya. Saya yakin mereka akan senang bertemu putri kerajaan mereka, untuk mengetahui bahwa garis keturunan bangsawan masih hidup. Namun, Heling perlahan menggelengkan kepalanya. Aku, bukan putri ras roh kayu lagi. Dia bergumam sambil menatap mata Yunce, keluarga ku telah dibalas, dan ras roh kayu terlindungi dan damai. Saya tidak lagi memiliki penyesalan yang tersisa dalam hidup ini. Mulai sekarang, aku hanya Heling milikmu. Tidak, Yunce tersenyum. Kamu milik dirimu sendiri. Tidak seorang pun, bahkan saya tidak memiliki hak untuk mengklaim kebebasan Anda di luar kehendak Anda. Petik 2. Apakah itu berarti akan ada hari di mana kamu tidak menginginkanku? Mata berlinang air mata Heling bergetar menyedihkan. Apa yang kamu katakan? Yunce mencubit pipinya dengan ringan. Kamu tidak benar-benar percaya padaku, kan? Saya orang yang egois dan mendominasi. Saya benar-benar akan mengikat Anda dengan orang saya jika Anda berani berpikir untuk meninggalkan sisi saya. Heling mekar menjadi senyum yang indah dan bersandar di dadanya. Dia memeluknya sekencang mungkin dan berbisik dengan tekad yang kuat. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, guru. Tidak pernah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Peringatan bendera. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah tahun lagi berlalu. Baru setahun sejak Yunce dinobatkan sebagai Kaisar Agung Alam Dewa, tetapi pemerintahannya telah memadat ke tingkat yang mencengangkan. Satu kata dari Kaisar Yun dapat memobilisasi setiap kerajaan raja di alam semesta untuk bertindak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah surga baru mereka. Pemberontakan masih terjadi dari waktu ke waktu, namun jumlahnya menurun drastis setiap bulannya. Kemajuan sedang dibuat mengenai komunikasi antara wilayah ilahi utara dan tiga wilayah surgawi juga. Pada ulang tahun ke-21 putrinya, Yunce secara resmi membawa Yunwuxin dalam tur melintasi seluruh alam dewa. Itu adalah apa yang dia janjikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Yunce telah memulai perjalanannya menuju keilahian dari wilayah ilahi timur, tetapi Yunwuxin telah memulai perjalanannya dari wilayah ilahi selatan karena itu yang paling dekat. Mereka kemudian akan melakukan perjalanan ke wilayah ilahi barat berikutnya dan wilayah ilahi timur nanti. Mereka akan mampir ke alam dewa awal absolut juga. Akhirnya, dia akan membawanya ke alam bawah wilayah ilahi timur. Mereka juga akan menjelajahi alam bintang di sekitar lokasi bekas Blue Pole Star. Alam semesta yang luas, alam bintang misterius, ras aneh, pemandangan magis, reruntuhan kuno atau modern, fenomena aneh tapi alami, dunia saku. Dunia Yunwuxin dengan cepat terbalik tidak lama setelah perjalanannya dimulai. Dia baru menyadari bahwa semua yang dia tahu hanyalah setetes di lautan yang merupakan primal chaos. Alam bintang bawah, alam bintang tengah, alam bintang atas, mereka mengunjungi setiap pesawat untuk belajar tentang gaya hidup dan perspektif mereka yang unik. Apa yang merupakan tujuan yang tidak terjangkau bagi seorang penghuni untuk satu pesawat hanyalah titik awal untuk pesawat lain. Yunwuxin ditunjukkan perbedaan antara dunia lagi, dan lagi, dan lagi. Yunce tidak repot-repot menyembunyikan jejak atau auranya. Setiap kali dia dikenali, praktisi yang mendalam dari semua tingkatan akan merendahkan kaki mereka dan menunjukkan rasa takut dan rasa hormat yang paling tinggi. Itu juga membuat Yunwuxin menyadari seberapa tinggi ayahnya berdiri di dunia luar biasa yang disebut alam dewa ini. Bab 1897 Perjalanan 1. Kenapa kamu melawan petugas? Kaisar Yun adalah penyelamat alam semesta, dan para penegaknya secara langsung berada di bawah Kaisar Yun sendiri. Hanya mereka yang bisa menegakkan ketertiban suatu wilayah dan melindungi perdamaian dunia. Kaulah yang bingung dan dicuci otak oleh Kaisar Yun. Dia adalah orang iblis, yang paling keji dari mereka semua. Dia telah membunuh begitu banyak orang, membantai begitu banyak bintang, dan memusnahkan begitu banyak klan demi balas dendam, dan sekarang dia menciptakan apa yang disebut penegak hukum untuk mengendalikan kita semua. Apakah serius akan membelas seorang tiran? Tepat. Semua bencana ini hanya terjadi karena Kaisar Yun mengalami pengkhianatan terburuk yang bisa dibayangkan di alam semesta. Apakah kamu tidak melihat betapa jeleknya kerajaan raja yang dia hancurkan itu? Apakah Anda akan menyangkal fakta bahwa dia menyelamatkan Primal Chaos? Petik 2. Jadi maksudmu dia bisa membunuh orang tak berdosa karena itu bagian dari balas dendamnya? Dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan karena dia menyelamatkan alam semesta. Ada banyak alam bintang yang sangat menolak para penegak di awal, tetapi bisakah kamu menyebutkan satu saja yang belum tunduk pada aturan mereka? Kau lah yang keras kepala di sini. Jika Anda benar-benar-benar, maka saya tantang Anda untuk mengulangi semua yang baru saja Anda katakan di depan seorang penegak hukum. Aku tidak berani, tapi aku benar. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Yun, saya tidak akan pernah membiarkan dia mengubah keyakinan saya. Ada karma dan retribusi di dunia ini. Suatu hari, seorang pahlawan akan membunuh pemimpin orang-orang iblis dan membebaskan tiga wilayah ketuhanan dari kegelapan kotor mereka. Ketika hari itu tiba, kalian semua akan diadili sebagai orang berdosa. Argumen sengit ini telah terjadi antara dua murid dari sekte yang sama. Itu telah terjadi di dunia bintang tengah di tepi wilayah ilahi selatan. Ini bukan pertama kalinya Yun Wuxin menyaksikan sesuatu seperti ini. Ayahnya memiliki banyak pendukung, penyembah, dan pemuja, tetapi kebalikannya juga benar. Kali ini, sesuatu tentang pertengkaran murid itu memicunya dan membuatnya menggertakkan giginya karena marah. Beraninya dia mengutuk ayahku, sungguh orang yang keji. Yun C. hanya tersenyum dan bertanya padanya, kamu sudah mengalami banyak hal dalam perjalananmu, Wuxin. Menurut standar dunia ini, apakah menurutmu aku orang yang baik atau jahat? Yun Wuxin menjawab tanpa berpikir, tentu saja kamu orang yang baik. Jika bukan karena Anda, alam semesta ini akan berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Semua orang yang menyebut Anda monster ini hanyalah orang-orang munafik yang busuk dan sok yang suka menguasai orang lain dengan logika mereka yang salah. Jika mereka mengalami semua yang Anda lakukan, mereka akan melakukan jauh lebih buruk. Huff. Masih marah? Dia memelototi murid yang mengutuk ayahnya untuk dibunuh oleh pahlawan, dan berkata, jika itu aku, 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 aku akan menekan wajahnya ke tanah untuk mandi selama sepuluh hari sepuluh malam. Petik 2 Hahaha, Yun C. hanya bisa menertawakan ketidakmampuan Yun Wuxin untuk menjadi kejam. Apakah kamu tidak marah sama sekali, ayah? Tanya Yun Wuxin sambil menggembungkan pipinya. Marah. Dengan dia, Yun C. menggelengkan kepalanya dengan masam. Jika saya muncul di hadapannya di sini dan sekarang, lututnya akan lemas, apa yang disebut keyakinannya akan menguap menjadi apa-apa, dan dia bahkan mungkin mengotori celananya karena ketakutan belaka. Jika saya berharap dia mati, saya bahkan tidak perlu mengangkat tangan atau mengucapkan sepatah katapun. Dia bisa menjadi putra master sekte itu sendiri, dan sektanya masih akan membunuhnya sebelum merendahkan kakiku untuk meminta maaf. Aku akan menjadi kaisar besar yang tidak sedap dipandang jika aku membiarkan orang seperti itu memengaruhiku dengan cara apapun. Saat Yun Wuxin mendengarkan jawaban ayahnya, kemarahannya perlahan berubah menjadi perhatian. Kebebasan berbicara itu bebas, tetapi dibutuhkan kualifikasi nyata untuk menilai apapun. Yun C. melanjutkan, tidak ada yang namanya kebaikan atau kejahatan mutlak di dunia ini. Mereka adalah apa adanya karena seseorang mendefinisikannya, dan di alam semesta ini, hanya ada satu orang yang dapat mendefinisikan saya sebagai baik atau jahat. Yun Wuxin menunggu dengan sabar dan penasaran ayahnya melanjutkan. Saya sendiri. Yun C. menyatakan dengan tenang dan merata. Jika Anda menyebut diri Anda baik, maka Anda baik. Jika Anda menyebut diri Anda buruk, maka Anda buruk. Yun Wuxin mengklarifikasi. Benar. Yun C. memiringkan kepalanya. Dan itu karena, Yun Wuxin berpikir sejenak sebelum menjawab dengan terbata-bata tetapi penuh pengertian. Kamu adalah otoritas tertinggi dari mereka semua. Anda adalah pemenang yang mengalahkan semua orang dan segalanya. M. N. Yun C. mengangguk lagi. Ketika alam dewa naga masih merupakan alam berdaulat, perintah raja naga adalah mandat surga, kehendak alam dewa naga adalah kehendak surga itu sendiri. Semua alam dewa menghormati, mendambakan, memuja, dan memuji mereka apa adanya. Anda akan berpikir bahwa ini adalah transisi yang mustahil atau setidaknya transisi yang akan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, tetapi kenyataannya hal itu terjadi hanya dalam beberapa tahun. Yun C. mengangkat tangan kanannya. Itu bersih, putih, dan tidak bercacat sempurna. Itu juga sudah lama sejak terakhir kali ternoda oleh darah. Di dunia ini, tidak ada yang berhak mendefinisikan saya sebagai baik atau jahat, tetapi saya memiliki hak untuk mendefinisikan siapapun di dunia sebagai apapun. Yang kuat mengendalikan segalanya, dan yang lemah bahkan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Itu bukan kebenaran yang mendalam. Itu hanyalah aturan paling dasar untuk bertahan hidup, tidak peduli dari dunia atau pesawat mana seseorang berasal. Kata-kata ayahnya memasuki telinganya dan bersarang di dalam hatinya. Ketika dia melihat murid yang begitu berani mengkritik ayahnya, dia tidak lagi merasakan sedikitpun kemarahan terhadapnya. Apakah ayah ingin aku bekerja lebih keras dan menjadi seseorang yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri? Seseorang yang tidak dapat didefinisikan oleh orang lain sebagai baik atau jahat? Tanya Yun Wuxin. Tidak, tapi Yun Che menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangan lembut di bahunya. Kamu tidak perlu, karena kamu adalah putriku. Jika Anda ingin berusaha untuk menjadi orang yang kuat, saya akan mendukung Anda dan memberi Anda bantuan apapun yang Anda butuhkan. Jika Anda hanya ingin menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan normal, saya akan mendukung Anda semua sama. Yun Wuxin. Saya sudah cukup merasakan rasa sakit, kehilangan, teror, kehilangan kendali, dan lebih banyak lagi untuk bertahan lama. Alasan saya merangkak ke puncak yang bahkan tidak saya sukai adalah karena saya ingin orang yang saya cintai dapat memilih dengan bebas dan menjalani hidup apapun yang mereka inginkan. Jika Anda menginginkan sesuatu, ambillah. Jika Anda tidak menyukai sesuatu, tolaklah. Anda bahkan dapat memilih untuk ragu pada sesuatu untuk selama-lamanya, karena saya di sini untuk memberi Anda pilihan itu. Selamanya. Bibir Yun Wuxin sedikit terbuka. Lama kemudian, dia berkata dengan sedikit berkabut di matanya, Ayah, aku akan menjadi gadis nakal jika kamu terus memanjakanku seperti ini. Hahaha, jika Anda ingin menjadi gadis nakal, Anda dapat mengambil beberapa pelajaran dari bibi kianying Anda. Yun Che setengah bercanda sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba di alam bintang tengah lainnya dengan elemen petir yang berlebihan di udara. Sebagai hasil dari lingkungan, sebagian besar praktisi yang mendalam dari dunia ini mengembangkan seni yang sangat dalam. Namun, beberapa aura gelap melonjak di bawah awan petir yang tidak stabil hari ini. Kamu bertindak terlalu jauh, teman-teman dari wilayah utara. Tambang ini mungkin kecil, tetapi milik kami klan mendalam ungu selama 300 tahun. Setiap sekte dan praktisi mendalam di domen guntur yang luas ini dapat membuktikannya. Petik 2 Pria tua berjubah ungu itu marah, tetapi jelas bahwa kata-katanya tertahan. Dia ditemani oleh sekitar 100 praktisi yang memakai warna yang sama. Berdiri di seberang adalah 13 pria berpakaian hitam dan memancarkan aura hitam berkabut. Meskipun praktisi klan mendalam ungu jauh lebih banyak daripada praktisi gelap, yang terakhir semuanya adalah Raja Ilahi. Tidak mungkin yang pertama bisa melakukan apapun terhadap mereka. Kami melanggar aturan kami sendiri untuk mengizinkan Anda masuk karena Anda adalah teman dari wilayah utara, dan Kaisar Yun telah memutuskan bahwa semua praktisi profound harus berinteraksi secara ramah dengan praktisi profound utara. Namun, tidak ada dalam dekret yang menyatakan bahwa Anda diizinkan untuk merampok kami secara buta untuk desain rakus Anda sendiri. Apakah kamu tidak takut bahwa? Takut? Takut apa? Pemimpin praktisi gelap yang mendalam menyela lelaki tua itu dengan kasar sebelum mengangkat lengannya. Sambil mengagumi kabut gelap yang mengelilingi telapak tangannya, dia berkata, Apakah Anda lupa bahwa Kaisar Yun adalah Master Iblis Agung dari wilayah ilahi utara sebelum dia menjadi Kaisar Agung? Perlindungannya sama abadinya dengan kegelapan itu sendiri. Di sisi lain, kalian hanyalah pecundang dalam perang melawan Master Iblis dan kami. Kamu telah menyiksa kami selama jutaan tahun, dan sekarang kamu ingin hidup damai dengan kami setelah kami menang. Bisakah Anda menerima ini jika Anda berada di posisi kami? Petik 2 Kamu bisa menyimpan tambangnya, kata praktisi gelap di sebelah kanan pemimpinnya dengan arogan. Sebaliknya, kamu akan mengirimkan 3.000 ton kristal ungu sebagai upeti setelah 13 dari kita mendirikan sekte kita di sini. Ini tawaran terakhir kami. Jika kamu tidak segera mengetahui tempatmu, akan ada satu klan mendalam ungu yang berkurang di dunia ini. Anda, pria tua berjubah ungu itu semakin marah, dan otot-otot wajahnya tampak seperti akan robek sendiri. Namun, musuh terlalu kuat untuk mereka atasi. Dia benar-benar tidak tahan untuk mengambil langkah terakhir yang tidak dapat diubah itu. Kaisar Yun sebelumnya adalah Master Iblis, dan Master Iblis telah naik ke tampuk kekuasaan dari wilayah ilahi utara. Bersama-sama, mereka telah menghancurkan tiga wilayah ilahi lainnya di bawah kaki mereka. Tidak ada orang yang tidak tahu tentang ini. Mengikuti logika itu, sangat alami bagi Kaisar Yun untuk memihak praktisi gelap dan melindungi mereka. Pria tua berjubah ungu itu menarik nafas dalam-dalam lagi untuk menahan amarahnya yang meledak. Jangan lupa bahwa sekte dari Great Wilderness Thunder Domain adalah satu kesatuan. Jika Anda menipu kami, sekutu kami akan mengambil tindakan terhadap Anda. Apakah begitu? Anda dapat mencoba. Semua praktisi gelap yang mendalam mendengus seolah-olah mereka telah mendengar lelucon. Aku tidak percaya semua orang di Great Wilderness Thunder Domain ini sama buta dan bodohnya dengan kalian. Anda. Pria tua berjubah ungu itu akan mengatakan sesuatu lagi ketika seorang pria parubaya di belakangnya menghela nafas sedih. Cukup, paman senior. Beri mereka tambang agar kita bisa melindungi sekte ini. Kaisar Yun berkuasa karena orang-orang iblis. Dia sendiri adalah orang iblis. Bagaimana mungkin dia tidak membela jenisnya sendiri? Mendesah. Tuan, selas orang anak muda dengan suara kecil, klan kami telah melaporkan ini ke biro penegak yang baru didirikan. Penegak mungkin belum menghentikan ini. Tidak berguna. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan pesimis. Komandan mereka juga seorang praktisi gelap. Kenapa lagi menurutmu orang-orang iblis ini tidak takut? Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, teriakan yang terdengar seperti petir tiba-tiba menggelegar di udara. Who darestu disobey the law within the jurisdiction of the Enforcer Bureau. Teriakan itu dipenuhi dengan kekuatan divine sovereign. Itu mengguncang hati semua orang dan mengancam akan menghancurkan gendang telinga mereka. Mereka melihat ke atas. Selusin orang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, dan pemimpin kelompok itu memiliki wajah yang dipahat, mata jahat, mengenakan satu set pakaian hitam dan mengeluarkan aura hitam yang hanya bisa dimiliki oleh seorang praktisi gelap yang mendalam. Nama pria itu adalah Sikong Han Zhao, dan dia adalah komandan biro penegak dan penguasa ilahi dari dunia bintang atas wilayah ilahi utara. Dia telah ditugaskan untuk memimpin biro penegak dunia bintang ini. Bab 1898 Perjalanan 2 Tuan, Tuan Sikong Wajah lelaki tua berjubah umu itu berubah menjadi lebih putih ketika dia melihat Sikong Han Zhao dan pasukannya. Dia buru-buru melangkah maju untuk menyapa kelompok itu, tapi Sikong Han Zhao melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Tidak perlu dijelaskan. Saya sudah mempelajari semua yang perlu dipelajari tentang masalah ini. Petik 2 Haha, Tuan Sikong, lama tidak bertemu. Pemimpin praktisi kegelapan yang dalam mengeluarkan tawa hangat sebelum berjalan ke arah komandan. Saya telah mendengar bahwa penguasa yang mengawasi wilayah ini adalah kerabat dan teman lama, dan saya berencana untuk mengunjungi Anda beberapa waktu kemudian. Tidak kusangka kita akan bertemu sekarang. Siapa yang kamu panggil kerabat dan temanmu? Teriakan marah membekukan praktisi gelap yang mendalam di jalurnya. Menatap pemimpin dengan marah, Sikong Han Zhao melambaikan tangannya dan memerintahkan, turunkan mereka. Para penegak bergegas maju dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Terperangkap lengah, 13 praktisi gelap yang mendalam ditekan sebelum mereka bisa melakukan apapun. Tertegun dan bingung, pemimpin praktisi gelap yang mendalam tidak berani melawan secara terbuka. Sebaliknya, dia bertanya dengan mata melebar, Apa? Apa yang kamu lakukan, Tuan Sikong? Huff! Sikong Han Zhao berkata dengan marah, pada hari Kaisar Yun di Mahkotai, dia memutuskan bahwa para praktisi mendalam dari tiga wilayah ilahi dan wilayah ilahi utara harus melupakan masa lalu mereka dan memperlakukan satu sama lain secara setara. Anda semua adalah penerima manfaat dari Kaisar Yun, namun Anda tidak mematuhi keputusannya dan bahkan mencoreng namanya dan nama kami dengan lumpur. Tak termaafkan. Tidak, tidak. Kaisar Yun adalah surga kita. Kita semua pernah bertarung bersama dengan Kaisar Yun saat itu. Kami tidak akan pernah tidak mematuhinya. Terkejut dengan tuduhannya, para praktisi kegelapan berusaha membela diri, Tuan. Tuan Sikong, kami adalah kerabat, dan kami semua menderita di bawah kub tiga wilayah ilahi. Apakah kamu tidak mengerti mengapa kita melakukan ini? Bagaimana bisa? Kamu berani membela diri dengan kata-kata bengkok. Sikong Han Zhao melambaikan tangannya dan menjatuhkan ledakan energi Divine Sovereign yang menghancurkan pada kelompok itu. Retakan. Wah. Suara tulang yang hancur begitu mengerikan sehingga para praktisi mendalam dari klan mendalam ungu memutih karena teror. Ceritan mengerikan terutama terasa seperti meremas hati mereka secara nyata. Sikong Han Zhao telah menghancurkan tulang kaki dari semua tiga belas praktisi gelap yang mendalam dengan satu serangan telapak tangan. Setelah dia menurunkan lengannya, dia menyatakan dengan tegas, keputusan Kaisar Yun berlaku untuk semua tidak peduli kelas atau ras. Siapapun yang menentangnya akan dihukum. Petik 2 Ah, ah, para praktisi kegelapan yang sangat dalam mengerang dengan memilukan. Rasa sakitnya begitu mengerikan sehingga pakaian mereka segera basah kuyup oleh keringat. Tuan Sikong, kami telah melihat kesalahan cara kami, jadi tolong. Untuk asal-usul yang mengalir di pembuluh darah kami. Ampun, ampun. Patah anggota badan mereka dan gantung mereka di luar biro penegas selama sembilan hari. Jelaskan bahwa siapapun yang memohon untuk mereka akan dikenakan hukuman yang sama. Sikong Han Zhao mengabaikan permintaan tersebut dan memerintahkan hukuman yang lebih kejam. Suara patah tulang dan jeritan mengerikan bergemas sekali lagi, dan tiga belas praktisi gelap yang mendalam kehilangan lengan mereka juga. Lebih jauh ke belakang, para praktisi mendalam yang lebih muda dari klan mendalam ungu telah berubah sepucat lembaran. Pada awalnya, kebencian mereka terhadap tiga belas praktisi gelap sangat dalam, tapi sekarang. Mereka justru merasa kasihan kepada para pelanggar. Seret mereka pergi, kata Sikong Han Zhao sambil berbalik. Iya pak. Dua penegak mengikat praktisi gelap yang benar-benar dipukuli dengan energi mendalam dan mulai menyeret mereka ke tempat mereka akan digantung. Untuk sesaat, keheningan yang menyesakan mendominasi pemandangan. Kemudian janggut menggigil dan jantung bergetar lebih keras, lelaki tua berjubah umu itu maju selangkah dan membungkuk dalam-dalam kepada Sikong Han Zhao. Tuan Sikong, terima kasih. Tidak perlu. Sikong Han Zhao memotongnya dengan tangan terangkat dan suara dingin. Kami hanya memenuhi tugas kami. Ini adalah misi yang diberikan Kaisar Yun kepada kami. Dia melanjutkan untuk menyapu pandangannya ke setiap pria dan wanita sebelum mengucapkan, kamu dapat berperang melawan siapapun sampai mati, dan para penegak hukum tidak akan mengganggu bisnismu. Kami akan meminta anda untuk tidak mengganggu kami dengan omong kosong seperti itu juga. Petik 2. Tapi jika itu melibatkan keputusan Kaisar Yun. Semoga kejatuhan para penjahat ini menjadi contoh yang kamu butuhkan. Sikong Han Zhao's Dominating Attitude and Hairless What's Solved in Foxock and Terror, but the purple robot old man actually let out alongside of relief instead. He bowed even deeper inside, Emperor Yun's suffering of the world will never be forgotten. His unifying of the four divine regions is good fortune upon all of the primal chaos. Mulai sekarang, klan mendalam ungu akan mematuhi keputusan Kaisar Yun seolah-olah mereka berasal dari surga sendiri. Jika penegak hukum membutuhkan layanan kami, kami juga akan tidak perlu. Sikong Han Zhao menggenggam tangannya di belakang punggungnya sebelum lepas landas ke langit. Dia masuk tapi sekejap mata. Pekerjaan para penegak hukum sangat kuat, mendominasi, bersih dan efisien secara maksimal. Butuh waktu lama sebelum ada orang yang melupakan mereka, jika pernah. Untuk waktu yang lama, lelaki tua berjubah umu itu menatap cakrawala tempat para penegak menghilang. Kemudian, dia berbalik untuk menghadapi orang-orangnya dan berteriak dengan penuh semangat, apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? Siapa yang berani mengatakan bahwa penegak akan memprioritaskan mereka sendiri setelah hari ini? Siapa yang berani mengatakan bahwa Kaisar Yun akan memihak praktisi kegelapan yang mendalam? Sekelompok kecil orang menundukkan kepala karena malu. Ya, junior ini bodoh dan berpikiran sempit. Mulai sekarang, saya akan menegur siapapun yang berani menantang keadilan Kaisar Yun dan penegak hukum dengan sepenuh hati. Kaisar Yun benar-benar kaisar yang tak tertandingi dari empat wilayah ilahi. Dia benar-benar pria yang pantas disembak oleh seluruh primal chaos. Penegak ini sangat keren. Yun Wuxin berseru kagum. Dia dan Yun Che tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Tiba-tiba, dia mengubah nada suaranya dan berkata, saya tidak percaya keberanian para praktisi gelap yang mendalam itu. Berkat ayah mereka bisa menikmati semua yang mereka nikmati hari ini. Beraninya mereka menodai reputasi ayah begitu. Petik 2 Yun Che menarik persepsi spiritualnya dari kejauhan sebelum menjawab dengan ekspresi yang berarti, para penegak mungkin baru saja memasuki wilayah bintang ini. Untuk menghilangkan kehatian-kehatian dan penolakan alami penghuni dalam waktu sesingkat mungkin, perlu membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Yun Wuxin menoleh ke arahnya dengan heran. Yun Che terus tersenyum. Benar. Namun, monyet itu asli, tetapi ayamnya palsu. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Petik 2 Yun Wuxin hanya butuh sesaat untuk menyadari maksudnya. Dia melihat ke arah di mana para penegak hukum menghilang dan berseru kaget. Maksudmu, para praktisi gelap itu, berpura-pura sepanjang waktu. Betul sekali. Sambil bersuka cita karena putrinya cerdas, Yun Che melanjutkan menjelaskan, Saat ini, kami mendorong baik praktisi gelap yang mendalam dan praktisi mendalam dari tiga wilayah ilahi untuk melupakan masa lalu dan memperlakukan satu sama lain secara setara. Titik. Untuk melakukan ini, para penegak harus memilih antara menghukum seorang praktisi yang mendalam dari tiga wilayah ilahi untuk membela seorang praktisi yang mendalam gelap, atau sebaliknya. Anda mengerti mengapa yang terakhir jauh lebih efektif meskipun keadilan dijamin untuk kedua kasus. Yun Wuxin perlahan tapi pasti bingung dengan proses yang Yun Che jelaskan padanya. Pertunjukan tersebut memungkinkan para penegak untuk mengingatkan kedua ras tentang pentingnya hidup dalam harmoni, membangun otoritas para penegak hukum dalam waktu sesingkat mungkin, menghilangkan prasangka yang ada dan kepercayaan umum bahwa Kaisar Yun pasti akan memihak para praktisi kegelapan karena dia adalah mantan guru iblis. Itu adalah jurus yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Apakah ini salah satu tindakan rahasia yang kamu terapkan, ayah? Ini, tidak buruk? Puji Yun Wuxin dengan mata berbinar. Pada saat yang sama, rasa jijiknya terhadap tiga belas penjahat telah berubah dari rasa jijik menjadi simpati dan rasa hormat. Pertunjukan itu palsu, tetapi tidak ada yang berpura-pura mematahkan tulang dan digantung di depan umum. Ini salah satu trik favorit Bibi Wu Yao, jelas Yun Che. Selain itu, dia sangat memahami kebodohan mengulang trik yang sama dua kali, jadi dia telah mengembangkan ribuan skenario untuk satu trik ini saja. Rasa hormat Yun Wuxin untuk Chi Wu Yao meroket bahkan saat bibirnya terbuka karena keheranan. Bibi Wu Yao luar biasa, gumamnya dengan ekspresi kagum. Ayah, apakah menurutmu aku bisa mengunjungi Bibi Wu Yao dan meminta bimbingannya? Dia tidak terlalu sibuk untuk menghiburku, kan? Tidak perlu. Namun, Yun Che mengejutkannya dengan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kamu tidak akan bisa mempelajari gayanya. Ah, Yun Wuxin tidak mengerti maksudnya. Yun Che menatap kekejauhan lagi saat dia menjelaskan dengan nada yang sedikit melankolis, triknya pada akhirnya adalah sekunder dari kecerdasan. Hanya orang yang telah melalui segalanya yang tahu bagaimana menggunakan trik yang tepat melawan orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam situasi yang tepat. Kehidupan Wu Yao adalah kehidupan di mana dia telah bertemu dengan semua fasad kemanusiaan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditiru atau bahkan dibayangkan oleh wanita manapun. Pengalaman hidup yang harus dia lalui untuk menjadi seorang permaisuri yang dapat menguasai seluruh alam semesta. Adalah keinginanku yang paling tulus agar kamu tidak perlu menempuh jalan itu. Yun Wuxin terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dia pikir dia mengerti apa yang dikatakan ayahnya. Datang. Sudah waktunya kita pindah ke tujuan kita selanjutnya. Yun Che terbang. Kemana? Apakah itu dunia bintang lain? Yun Wuxin mengikuti dari belakang ayahnya. Dia sudah jauh lebih cepat daripada ketika dia pertama kali memasuki alam dewa. Sejak perjalanan mereka dimulai, Yun Che telah membantu dalam kultivasinya dengan melembutkan tubuhnya dengan jalan agung sang Buddha dan keajaiban kehidupan ilahi. As a result, Yun Wuxin wasn't trying particularly hard to progress her cultivation, but the speed at we see was progressing was still somating no profound practitioner of unequal realm call ever hope to achieve. Anehnya, Yun Che tidak terbang lama sebelum berhenti. Mereka telah berhenti di Biro Penegak Dunia Bintang ini. 13 praktisi gelap yang mendalam yang anggota tubuhnya hancur beberapa saat yang lalu sudah tergantung di atap gedung. Aura Raja Ilahi mereka mengejutkan siapapun yang melewati daerah itu. Itu menunjukkan kepada mereka konsekuensi dari tidak mematuhi perintah Kaisar Yun dan kekuatan, keadilan dan ketegasan dari Biro Penegak. Itu memberi tahu mereka bahwa hukum akan dipatuhi bahkan jika penjahat itu sendiri adalah praktisi gelap yang mendalam. Itu seribu kali lebih efektif daripada pidato atau teguran apapun yang bisa dibuat oleh siapapun. 13 praktisi gelap yang mendalam digantung di udara dengan kabel baja tipis yang panjang. Itu sangat mengerikan sehingga tak tertahankan untuk dilihat. Tulang mereka mungkin telah patah, tetapi mereka masih Raja Ilahi. Mereka bisa melarikan diri kapan saja mereka mau, tetapi para penonton percaya bahwa mereka tidak akan melakukannya karena ketakutan Kaisar Yun yang telah dimasukkan ke dalam hati mereka. Yun Che turun ke arah 13 praktisi gelap yang mendalam tetapi tidak menghilangkan tabir tembus pandangnya. Kemudian, dia berkata, Terima kasih. Itu tidak mudah. 13 praktisi gelap yang ditangguhkan yang tampak seperti mayat dari kejauhan melebarkan mata mereka dengan sangat tidak percaya. Kemudian, sosok Yun Che muncul sesaat untuk menegaskan bahwa mereka tidak berhalusinasi. Dia hanya berjarak 10 langkah dari mereka. Shok, kegembiraan, ketidakpercayaan. Setiap sel di tubuh mereka menggigil tak terkendali. Setiap tetes darah mendidih dengan emosi. Mak Anda, Yang Mulia. Secara pribadi, mereka lebih suka memanggilnya sebagai, Yang Mulia, atau, Tuhan Iblis. Itu karena, Kaisar Yun, dan, Yang Mulia, milik empat wilayah ilahi. Hanya, Yang Mulia, dan Tuhan Iblis, yang ditujukan untuk wilayah ilahi utara dan para praktisi kegelapan yang mendalam. Ini bukan apa-apa, dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Yang Mulia untuk kami, ini bukan apa-apa. Pembicara benar-benar menangis ketika dia mengatakan ini. Untuk didekati dan bahkan dihibur oleh Master Iblis sendiri. Lupakan sedikit rasa sakit ini, dia bisa mati jutaan kali sekarang dan masih tidak merasakan sedikitpun penyesalan. Mengorbankan untuk Yang Mulia dan wilayah ilahi utara hanya akan menjadi suatu kehormatan, tidak pernah menjadi kesulitan, kata praktisi gelap lainnya dengan gemetar. Kesetiaan dan penghormatan para praktisi gelap yang mendalam untuk Yunce mungkin tidak akan pernah dilampaui oleh siapapun dari tiga wilayah ilahi. Yunce memberi mereka satu anggukan terakhir sebelum meninggalkan tempat kejadian. Lupakan penghinaan, tiga belas praktisi gelap yang mendalam hampir tidak bisa merasakan rasa sakit di tubuh mereka lagi. Ketika kegembiraan akhirnya memudar, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kebanggaan tanpa henti karena telah melayani Tuhan Iblis. Sementara Yunwuxin terbang di sebelah Yunce, dia terus melirik ke samping ke wajah ayahnya lagi, dan lagi, dan lagi. Apakah kamu menggambar sesuatu di wajahku? Yunce tiba-tiba menatap matanya dan bertanya. Alis Yunwuxin melengkung menjadi bulan sabit saat dia terkikik. Tidak, aku hanya berpikir betapa beruntungnya aku memiliki seorang ayah yang dapat ku kagumi seumur hidupku. Ayahnya hanya muncul sebentar, tetapi itu sudah cukup untuk membuat para praktisi kegelapan meneteskan air mata. Untuk waktu yang lama, semua yang dia lihat dari Yunce adalah sisi kebapakannya. Hanya ketika dia memulai perjalanannya, dia menyadari sedikit demi sedikit bahwa ayahnya juga seorang raja yang berdiri di atas segalanya. Yah, jawab Yunce menyetujui, aku tidak akan memberitahumu untuk tidak menganggapku seperti itu. Nyatanya, tolong lakukan yang terbaik untuk tidak terlalu cepat kecewa padaku. Hei, jadi, kemana tujuan kita selanjutnya, ayah? Tujuan kita selanjutnya adalah Ten Directions Deep Sea Realm, kerajaan raja wilayah selatan yang sudah ku ceritakan sebelumnya. Akan sulit untuk beradaptasi dengan suasana kerajaan, jadi kamu harus. Oh saya tahu, ini adalah kerajaan tempat permaisurimu Gelombang Grace tinggal. Sejauh yang saya ketahui, semua orang yang telah menjadi permaisuri Anda adalah orang yang luar biasa. Bawa aku ke sana, ayah. Aku ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Bab 1899 Perjalanan 3 Pada bulan ketiga perjalanan mereka, Yunce membawa Yun Wuxin ke alam raja pertamanya, alam laut dalam sepuluh arah. Jelas, Kaisar Dewa Laut Dalam, Chang Suhe, sedang menunggu mereka ketika mereka tiba. Selamat datang yang mulia dan yang mulia, katanya dengan suara selembut air musim gugur sambil membungko dengan anggun. Yun Wuxin membalas isyarat itu, salam bibi Suhe, saya Wuxin. Yunce telah memberitahunya secara singkat tentang Chang Suhe sejak lama. Mungkin karena penjelasannya terlalu sederhana, tapi dia hanya bisa menatapnya sejenak. Tentu saja, Yun Wuxin tahu bahwa permaisuri ayahnya akan sangat cantik. Itu adalah satu hal yang bahkan tidak perlu dia pikirkan. Namun, kecantikan Chang Suhe jauh lebih dari sekadar wajah cantik. Matanya yang cair, bibir yang lembut, alis yang halus, tangan yang seputih salju, rambut hitam yang mengalir, segala sesuatu tentang dia memanggil keinginan seseorang untuk melindungi. Dia seperti kucing dalam tornado, bulu di laut. Jika Yunce tidak memberitahu Yun Wuxin tentang dia, dia tidak akan pernah percaya bahwa Chang Suhe adalah seorang kaisar dewa yang memerintah kerajaan. Dia juga yakin bahwa tidak seorang pun yang melihatnya untuk pertama kali akan dapat menghubungkannya. Chang Suhe tersenyum indah pada Yun Wuxin dan berkata, Maafkan aku, Wuxin. Saya seharusnya menyiapkan hadiah pertemuan pertama untuk Anda, tetapi saya baru diberitahu tentang kedatangan Anda 4 jam yang lalu. Sebagai kompromi, saya menawarkan apapun yang Anda sukai di alam laut dalam 10 arah. Bukan hanya wajah dan temperamennya, suaranya selembut beludru yang menggelitik jiwa, dan setiap kata yang diucapkannya menenangkan seperti angin lembah yang dalam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa adalah suatu kemewahan untuk dapat mendengarnya berbicara. Terima kasih, Bibi Suhe. Yun Wuxin memberi hormat lagi sebelum berkata, Kamu sangat cantik, Bibi Suhe. Suaramu sangat merdu juga. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia dipenuhi dengan keinginan untuk memuji Chang Suhe sejak dia melihatnya. Chang Suhe menjawab dengan senyum lain sebelum berkata, Kamu adalah orang yang imut dan cantik, putri kecilku. Tidak heran yang mulia sangat memanjakan Anda. Petik 2 Meskipun Chang Suhe telah muncul secara langsung untuk menerima Yun Che, dia hanya ditemani oleh pelayan pribadinya, Rui Yi. Dewa laut dan utusan ilahi tidak terlihat dimanapun. Juga, Rui Yi telah menjaga pandangannya terlatih di lantai dan tetap diam sepanjang waktu. Tidak sekalipun dia melihat Kaisar Yun atau menyembunyikan kemarahan yang meluap di matanya yang setengah tertutup. Kamu tidak harus menerima kami sendiri. Sebagai Kaisar Dewa Laut Dalam, Anda pasti sibuk dengan pekerjaan. Yun Che berkata dengan nada acu tak acu, laut sunyi biru terletak di sebelah utara dunia bintang ini. Saya berencana untuk membawa Wuxin ke sana di Blue Sea Fierce Shark. Blue Sea Fierce Shark adalah profound beast terbesar yang pernah ditangkap di alam semesta saat ini dan tunggangan eksklusif Deep Sea God Emperor. Secara alami, Yun Che tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkannya kepada putrinya. Gelombang Akeong tanda pagar persen. Ruii akhirnya mendongak. Jika mata bisa menembakkan api, wajah Yun Che pasti sudah dilalap api. Dia mengira Yun Che akhirnya menemukan hati nurani yang tidak ada di dalam hatinya dan memutuskan untuk mengunjungi Suhae. Chang Suhae menjawab dengan suaranya yang lembut, Yang Mulia dan Wuxin telah mengunjungi banyak dunia bintang sebelum datang ke sini, bukan? Mengapa Anda tidak beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan? Yang Mulia mungkin tidak merasa lelah karena perjalanan, tetapi Wuxin masih seorang wanita muda. Dia tidak akan bisa menikmati perjalanannya sepenuhnya jika dia lelah. Saya sudah menyiapkan beberapa makanan ringan. Mengapa Anda tidak mencobanya? Kedengarannya bagus. Yun Wuxin berseru sebelum Yun Che bisa memberikan tanggapannya. Lagipula aku ingin melihat tempat bibi Suhae. Sangat baik, Yun Che tidak punya pilihan selain menerima. Hampir dua tahun telah berlalu sejak pertempuran yang menentukan itu, tetapi alam dewa laut dalam tetap sangat dirusak oleh bekas luka yang ditinggalkannya. Nyatanya, hingga hari ini, sebagian energi Yun Che dan Long Bay masih belum pudar. As a result, the deep sea capital had been temporarily located to the east. Over there, things were looking much better and improving. Mempertimbangkan skala pertempuran saat itu, sangat mengesankan bahwa alam dewa laut dalam telah pulih begitu banyak dalam waktu yang singkat. Yun Che memuji, atau apakah dia, saat mereka berjalan menuju ibu kota? Chang Suhae menjawab, lautan dalam rusak para akibat pertempuran itu, tetapi akarnya pada akhirnya tidak tersentuh. Diberi perawatan yang tepat, hanya masalah waktu sebelum mendapatkan kembali kejayaannya. Aku juga tidak merasakan dewa laut baru, tambah Yun Che. Kekhawatiran Anda menenangkan saya, Yang Mulia, senyum Chang Suhae sehalus sutra, dan suaranya selembut kapas. Memang benar bahwa kami kehilangan banyak dewa laut dan sebagian besar utusan ilahi kami, tetapi Yang Mulia sekarang memegang alam semesta di telapak tangannya, dan kami berada di bawah perlindungan Anda. Jika tidak ada musuh yang akan menyerang kita saat kita lemah, maka sebaiknya kita mengembangkan bakat kita dengan sabar dan dengan pertimbangan untuk masa depan. Lebih baik lambat daripada membuat keputusan yang disesalkan, berpotensi tidak dapat diubah karena tergesa-gesa, bukan? Yun Che menatapnya, Kamu adalah kaisar dewa yang cukup rasional dan sabar. Gayamu sangat berbeda dengan kakakmu. Chang Suhae menjawab, Adikku mungkin terlihat liar dan sulit diatur, tetapi dia benar-benar memiliki pikiran yang tajam dan muskil. Saya tidak pantas disebutkan dalam kalimat yang sama dengannya. Saya tidak akan menyangkal itu. Seorang pria yang dipuji berkali-kali dan dipercayakan dengan posisi paling penting oleh permaisuri sendiri tidak bisa sederhana. Tiba-tiba, nada suara Yun Che berubah, dan mata hitamnya menjadi sedikit lebih gelap. Namun, kerendahan hati Anda berlebihan. Anda baru menjadi kaisar dewa selama setahun, tetapi Anda sudah memiliki seluruh wilayah ilahi selatan di bawah kendali Anda. Cukup banyak kaisar dewa yang akan berbicara dengan Anda jika mereka tahu tentang penilaian Anda terhadap diri sendiri. Chang Suhae menggelengkan kepalanya. Saya diganggu oleh penyakit parah dan bernafsu oleh Laut Selatan. Selama separuh hidup saya, saya bahkan tidak bisa melihat matahari dan bulan di atas kepala saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah kebosanan dan kesepian? Saya membaca surat-surat, mempelajari kebijaksanaan orang dahulu, belajar dari kesalahan nenek moyang saya, membaca dengan teliti kejadian alam, dan mengamati perubahan dunia. Sambil mengatakan ini, dia menangkap sekuntum bunga yang entah bagaimana menempel pada selempangnya dan melepaskannya sehingga bisa terus melayang ke tempat yang tidak diketahui, sendirian. Sebelum aku menyadarinya, 10.000 tahun telah berlalu, dan 9.000 dunia bintang di wilayah ilahi selatan yang agung telah menjadi sealami cara kerja pikiranku sendiri. Yun Chee. Yang saya miliki hanyalah pengetahuan dan hanya pengetahuan. Dalam hal kemampuan untuk menguasai manusia dan dunia, saya bahkan tidak berani membandingkan diri saya dengan saudara laki-laki saya, apalagi menerima pujian yang mulia sebagai kebenaran dari kemampuan saya. Singkatnya, alam laut dalam 10 arah berjalan dengan baik hanya karena aku permaisuri Grace, dan karena pengaruh kakakku ketika dia masih kaisar dewa belum sepenuhnya memudar. Untuk sementara waktu, Yun Chee benar-benar kehilangan kata-kata. Ternyata, timbunan pengetahuan Chang Suhae yang menakutkan dibangun di atas periode kesuraman dan kesepian yang tak terbayangkan. Itu adalah kurungan 10.000 tahun di mana dia bahkan tidak bisa melihat langit itu sendiri. Gambar itu sendiri begitu berat sehingga mencekik. Mengapa dia berusaha keras untuk hidup meskipun hidupnya hanya bisa digambarkan sebagai neraka kecilnya sendiri? Itu hanya karena dia tidak ingin mengkhianati semua yang telah dilakukan Chang Sitian untuknya. Yun Wuxin melihat bola bali antara Chang Suhae dan ayahnya yang tiba-tiba diam. Dia cukup sadar diri untuk mengetahui bahwa Junior seharusnya tidak mengatakan apa-apa dalam situasi ini. Setelah mereka tiba di ibu kota, Chang Suhae membawa mereka langsung ke kamar tidurnya alih-alih ke aulah utama. Kamar tidurnya hangat, nyaman, damai dan tenang. Para pelayan di dalam istana dan utusan dewa di luar istana telah diusir. Saya telah mengirim para pelayan pergi dengan mengetahui bahwa Yang Mulia tidak menyukai formalitas dan kebisingan konvensional. Meskipun Chang Suhae telah menjadi pendampingnya selama lebih dari setahun, ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamarnya. Untuk kamar tidur kaisar dewa kerajaan, dekorasinya sangat sederhana. Ornamennya polos, dan warnanya monoton. Namun, pasti ada suatu bentuk anggunan dalam kesederhanaan ini yang akan membuat banyak orang malu. Saya melihat Anda sesederhana Chang Sitian yang mewah, komentar Yun Che dengan santai. Mempertimbangkan masa lalu Chang Suhae, dia mengerti mengapa dia lebih suka gaya ini. Kalau begitu, Chang Suhae menatap mata Yun Che saat bibirnya membentuk senyuman yang indah. Mana yang lebih kamu sukai, kemewahan atau kesederhanaan? Saya memilih apapun yang saya inginkan pada saat itu. Sekali lagi, Yun Che berbicara dengan santai sambil duduk, apakah ada jawaban lain untukku? Cek! Di belakang, Rui menyembunyikan klik lidah yang menghina. Chang Suhae terkekeh, Anda adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memberikan jawaban seperti itu, yang mulia. Ah! Tiba-tiba, Yun Wuxin mengeluarkan seruan terkejut. Dia telah menjelajahi kamar tidur sejak mereka masuk, dan saat ini dia berdiri di depan meja kayu dan menatap lukisan terbuka yang terbentang. Hanya sebagian kecil dari lukisan yang telah selesai. Lukisan itu menggambarkan pemandangan sederhana dengan makhluk-makhluk sederhana, burung, ikan, dan serangga, di dalamnya. Tetapi seni itu begitu ahli sehingga memberikan ilusi kepada pengamat bahwa mereka berada di dalam lukisan itu sendiri. Yun Wuxin merasa seperti dia benar-benar berada di dalam sudut kecil lukisan itu mendengarkan angin dan mengamati burung dan serangga yang terbang. Even greater was the mutat was beyond any adjective to describe flowing out of the paper. Feng Su-er menyukai kaligrafi dan lukisan, dan Yun Wuxin terkadang mempraktikkannya saat dia tidak berkultivasi. Namun, seni di hadapannya telah melampaui semua yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Itu bahkan telah melampaui pemahamannya tentang seni itu sendiri. Semua ini dari sepotong lukisan yang belum selesai. Bibi Su-hei, butuh waktu lama bagi Yun Wuxin untuk akhirnya mengalihkan pandangannya dari lukisan itu. Apakah kamu menggambar ini? Ini adalah kamar tidur Chang Su-hei. Secara alami, itu hanya bisa menjadi pekerjaannya. Dia hanya tidak bisa mempercayainya. Ini adalah pekerjaan santai yang saya lukis beberapa waktu lalu. Chang Su-hei berbalik untuk melihat Yun Wuxin. Seperti yang Anda lihat, itu masih belum selesai. Jika Anda menyukainya, saya dapat memberikannya kepada Anda setelah saya menyelesaikannya. Pastikan untuk berkeliaran sampai saat itu. Petik 2. R. Benarkah? Yun Wuxin hampir tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sekarang. Bagi seseorang yang tidak tertarik pada seni, itu adalah karya seni seorang kaisar dewa. Bagi orang yang tertarik, bahkan lukisan yang tidak lengkap ini adalah harta karun yang tidak akan mereka tukarkan dengan semua emas di dunia. Terima kasih, Bibi Su-hei. Saya pasti akan menghargainya. Yun C. tercengang. Bahkan jarang baginya untuk menyaksikan Wuxin yang begitu menyenangkan. Sampai-sampai dia merasa sedikit cemburu pada Su-hei. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki keterampilan seperti itu. Huff. Ini bukan apa-apa. Ini hanyalah satu sisi kecil dari talenta nona muda. Rui Yi menyelesa sebelum Chang Su-hei dapat menyuarakan jawaban, nona muda sama-sama tak tertandingi dalam kaligrafi, ukiran, Zheng, Qin, Di, Xiao, Sulaman, dan banyak lagi. Pria yang menikahinya pasti telah mengembangkan 10.000 tahun karma baik untuk menjadi seberuntung ini. Rui Yi, Chang Su-hei menegur, kamu akan berbicara dengan lembut di depan yang mulia, dan kamu tidak akan melupakan sopan santunmu. Rui Yi berbalik dan cemberut. Jelas bahwa dia tidak puas tentang sesuatu. Dia juga tampak terbiasa memanggil Chang Su-hei sebagai, nona muda, daripada, kaisar dewa, yang lebih tepat dalam suasana pribadi. Chang Su-hei tersenyum. 10.000 tahun adalah waktu yang lama. Ketika kebosanan saya mencapai tingkat yang tak tertahankan, saya akan melakukan beberapa hobi untuk menghabiskan waktu. Mereka tidak layak mendapat perhatian yang mulia. Bibi Su-hei, apakah itu luar biasa? Yun Wuxin mungkin berpikir bahwa Rui Yi melebih-lebihkan sebelum dia melihat lukisan itu, tapi sekarang dia mau tidak mau mempercayai petugas itu. Lukisan itu benar-benar menakjubkan. Tentu saja, Rui Yi segera menjawab dan dengan sangat bangga. Saya telah melayani anak-anak muda sepanjang hidup saya. Saya tahu lebih baik daripada siapapun betapa menakjubkannya dia. Jika aku harus memuji hanya satu dari skillnya, maka itu pasti skill memasaknya. Dikabarkan bahwa makanan terbaik di seluruh wilayah ilahi selatan adalah subdiok hati Ripple dari pavilion mimpi yang menyenangkan dari alam bintang tujuh. Huff. Mereka mengatakan itu hanya karena mereka tidak cukup diberkati untuk mencicipi kelesatan nona muda. Kamu bisa mengkritik Ripple Heart Jade itu apapun yang kasar, dan itu akan tetap menghina hidangan nona mudaku. Yun Che mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak asing dengan nama Ripple Heart Jade Sub. Sebelum Perang Besar melawan wilayah ilahi barat, Sui Mei Yin telah menyeretnya ke alam bintang tujuh dengan alasan bahwa dia ingin mencicipi apa yang disebut makanan terbaik di wilayah ilahi selatan. Itu tidak lain adalah Ripple Heart Jade Sub. Namun, ironisnya, mereka tidak dapat memuaskan nafsu makan mereka hari itu karena relokasi masal tentara utara ke wilayah ilahi selatan. Pavilion mimpi yang menyenangkan telah melewati kota sampai ke alam bawah karena takut akan nyawa mereka. Sebelumnya selama perjalanan, Yun Che sengaja mengunjungi Seven Star Realm lagi karena dia berharap pavilion mimpi yang menyenangkan telah kembali sekarang setelah situasinya stabil, dan kedamaian telah kembali ke wilayah ilahi selatan. Dia benar, baik dia dan Yun Wuxin dapat menikmati Rippling Heart Jade Sub yang sangat dipikirkan oleh Sui Mei Yin. Hasilnya juga tidak mengecewakannya. Tidak hanya kelesatannya yang pantas mendapatkan ketenaran dan rekomendasi kuat Sui Mei Yin, dia bahkan akan mengatakan bahwa itu telah melampaui harapannya. Tentu saja, Yun Wuxin juga merasa lidahnya akan meledak karena kesenangan semata. Itu baru sebulan yang lalu. Bab 1900 Perjalanan 4. Seperti yang diharapkan, Klaim Rui Yi mengejutkan Yun Wuxin. Dia akan mengkritik apa yang disebut makanan terbaik di seluruh wilayah ilahi selatan, Sub Diok Hati Ripple, yang benar-benar membalikkan pemahamannya tentang makanan gourmet sebagai mentah. Ayah membawaku ke pavilion mimpi yang menyenangkan untuk mencicipi Sub Diok Hati Ripple sebulan yang lalu, Yun Wuxin angkat bicara dan berkata. Sejauh yang saya tahu, itu benar-benar layak mendapatkan ketenarannya. Apakah masakan bibi Suhe, bahkan lebih baik dari itu? Mata dan postur Rui Yi segera melunak. Dia jelas memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang putrinya daripada ayahnya. Setelah mendengar kedatanganmu, Nona mudaku menyisihkan segalanya untuk menyiapkan makanan ringan untuk kalian berdua. Anda dapat memverifikasi kebenaran dengan indera Anda sendiri jika Anda tidak percaya padaku, Nona. Dia berjalan ke meja teh di depan Yun Wuxin dan mengangkat penutup batu giok. Omong-omong, penutup batu giok itu dilapisi dengan lapisan tipis penghalang di atasnya untuk mencegah aroma makanan bocor. Ada secangkir teh, sepiring tiga potong kue susu, dan sepiring biskuit kecil lainnya. Itu adalah sajian yang sangat sederhana namun elegan. Berbicara secara visual, tampaknya agak terlalu sederhana untuk bidikan besar seperti Kaisar Yun. Namun, hidung Yun Che berkedut di depan matanya bahkan saat melihat makanannya. Yun Che bukanlah pecinta teh, tetapi aroma samar yang memenuhi inderanya, pertama hidung, lalu jantung itu sendiri, terasa seperti memiliki semacam sihir yang tidak disebutkan namanya. Tidak hanya menyegarkan dan harum yang tak terlukiskan, aroma manis yang tampaknya sangat selaras satu sama lain menyebabkan telinga, mata, mulut, hidung, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi rileks sebelum dia menyadarinya. Kenikmatan dan kepuasan dari menghirup aromanya saja sulit untuk digambarkan. Rasanya seperti diangkat oleh awan yang lembut dan tidak terlihat dan dibersihkan oleh hujan roh. Yun Che kemudian menyadari bahwa Rui Yi mungkin tidak melebih-lebihkan. Ini, baunya, luar biasa. Yun Che adalah pria yang keras, dan dia tidak biasa menunjukkan emosinya. Yun Wuxin, bagaimanapun, sama sekali tidak terkumpul seperti dirinya. Dia mengeluarkan gumaman tanpa berpikir sebelum tersandung ke meja teh seolah-olah dia ditarik oleh tangan lembut yang tak terlihat. Silakan pilih apapun yang Anda suka, Nona. Anda akan mengerti apa yang saya maksud kalau begitu. Rui Yi mengatur sumpit bambu untuk Yun Wuxin sebelum menunggu reaksinya. Dia juga menatap Yun Che saat dia pikir dia tidak melihat. Bibir Yun Wuxin terbuka dan tertutup tanpa sadar. Dia mengambil sepasang sumpit, mengambil sepotong kue susu dengan sangat hati-hati, aroma luar biasa yang semakin kental saat jarak semakin dekat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, gerakannya berhenti total. Untuk sesaat, dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, dia melepas sumpit dari bibirnya dan mulai mengunyah makanan dengan sangat hati-hati, tetapi ekspresinya dan seluruh tubuhnya tetap membeku. Bahkan matanya menjadi berkaca-kaca seperti jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Reaksi aneh Yun Wuxin memicu tawa dari Yun Che. Apakah itu benar-benar luar biasa? Bagaimana itu? Apakah itu sesuai dengan seleramu? Chang Suhe bertanya dengan lembut. Untuk sementara, Yun Wuxin terus mengunyah seolah-olah dia tidak tahan untuk tidak berbicara. Akhirnya, dia berbisik, Cobalah, ayah. Kamu akan mengerti mengapa aku seperti ini. Namun, Rui I segera memalingkan muka dari Yun Che. Dia tidak mau membuka penutup batu giyok di atas meja tehnya untuknya. Sementara ini terjadi, Yun Wuxin mengambil sumpitnya lagi untuk mengambil potongan kue susu kedua dan Yun Che dengan sadar bersandar ke belakang dan melambaikan tangannya berulang kali, A aku bisa melakukannya sendiri. Sudah terlambat, kue susu hanya berjarak beberapa sentimeter dari mulutnya. Dengan cepat, kamu akan menyesal jika tidak memakan ini. Dia tidak akan peduli jika ini adalah pertemuan pribadi antara teman dan keluarga, tetapi baik Rui I maupun Chang Su He tidak termasuk dalam kategori itu. Mereka adalah rakyatnya, dan Yun Che tidak begitu lesu sehingga dia akan melupakan statusnya dan bertindak seperti orang bungkuk di depan mereka. Namun, putrinya tidak berpikir seperti itu, dan sejujurnya dia tidak akan pernah bisa mempertahankan kehadiran yang agung di hadapan putrinya, terutama jika itu berarti mengecewakannya. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya dan menerima makanannya. Kue susu melewati bibirnya dan menyelinap ke mulutnya. Untuk sesaat, aroma lembut menyerang indera perasanya, dan selanjutnya kenikmatan dan kepuasan yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Panca inderanya bergerak di bawah kenikmatan tertinggi, darahnya terasa seperti bernyanyi dalam kegembiraan, dan jiwanya menjadi cukup ringan untuk menari mengikuti irama. Dia sudah meningkatkan ekspektasinya sebelumnya, tetapi makanannya masih berhasil melampauinya. Baru sekarang Yun Wuxin membiarkan dirinya berteriak keheranan, Ya Tuhan, Ya Tuhan, Oh Tuhan. Bagaimana makanan bisa terasa begitu enak? Sangat bagus sampai-sampai aku merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana bisa kau melakukannya, Bibi Suhae? Saya senang. Chang Suhae menerima pujian Yun Wuxin yang meluap-luap dengan senyum kecil namun anggun. Sayangnya, hanya ini yang berhasil saya persiapkan dalam waktu yang ditentukan. Jika Anda mau, saya bisa memasakkan Anda kue dan hidangan terbaik saya selama beberapa hari ke depan. MN, Yun Wuxin merespons dengan gembira sebelum mengambil biskuit berikutnya. Sekali lagi, dia mengeluarkan erangan yang akan terlihat sangat berlebihan jika sebenarnya tidak terlalu bagus. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia? Sedikit harapan dan kegugupan memasuki mata Chang Suhae. Jelas, dia lebih peduli dengan penilaian Yun Chee daripada penilaian Yun Wuxin. Itu bagus. Yun Chee mengangguk sedikit dan tanpa ekspresi. Reaksi yang sangat jinak itu membuat Rui Yee sangat kesal sehingga dia hampir mematahkan gigi di sana dan kemudian Ria tak berperasaan, bajingan sok. Rui Yee tidak bermaksud mengutuknya keras-keras, tapi dia sangat frustrasi sehingga dia secara tidak sengaja membiarkan mereka tergelincir sebagai gumaman. Yun Chee adalah praktisi mendalam terkuat di primal chaos, dan persepsi spiritualnya tidak terkecuali. Dia sedikit menyipitkan matanya dan melanjutkan, sejauh yang saya tahu, aroma teh dan kue ini benar-benar tidak ada duanya. Mereka benar-benar sebagus itu. Namun, matanya tiba-tiba berubah sedingin es, sama-sama jelas bahwa keterampilan pelatihan petugas Anda tidak jauh dari keterampilan kuliner Anda. Apakah kamu lupa mengajarinya kata, kematian? Langit dan bumi berguncang di bawah kemarahan Kaisar Yun, dan bahkan Yun Wuxin terperangah oleh ledakan ayahnya. Dia menatapnya dengan heran sambil memegang setengah potongan biskuit yang belum bisa diatelan di antara giginya. Untuk pertama kalinya, fitur manis Chang Suhae yang tampak abadi berubah menjadi panik. Dia buru-buru bangkit dan berkata, Tolong redam amarahmu, yang mulia. Memang benar saya belum mendisiplinkan Rui Yee sebanyak yang seharusnya karena kami berbagi hubungan saudara perempuan. Dia seharusnya tidak melupakan tempatnya dan menyinggung yang mulia. Rui Yee, minta maaf kepada yang mulia sekarang. Dia berkedip berulang kali pada Rui Yee saat dia menegurnya. Dia takut Rui Yee akan membiarkan kekeras kepalaannya menguasai kepalanya, dan ternyata ketakutannya tidak salah tempat sedikitpun. Aura Yun Chee begitu menindas hingga membuat seluruh tubuh Rui Yee kedinginan dan membuatnya mundur setengah langkah. Namun, dia segera menggertakan giginya dan mengeluarkan kata-kata dengan tekat yang hampir fatalistik. Aku akan Tidak Rui Yee, suara Chang Suhe tumbuh satu oktav lebih tinggi. Melawan segala rintangan, Rui Yee entah bagaimana berhasil mengambil satu langkah ke arah Yun Chee sebelum berteriak padanya. Yun Chee Saya tidak peduli apakah Anda Master Iblis atau Kaisar Yun. Kamu membuatku kesal, dan aku membencimu. Mengerti Petik 2 Yun Chee Rui Yee, apakah kamu sudah masuk? Merindukan, jika saya akan mati, Anda mungkin juga membiarkan saya menyelesaikan apa yang harus saya katakan. Jika saya tidak mengeluarkannya sekarang dan entah bagaimana saya selamat dari ini, toh saya masih akan mati karena frustrasi. Petik 2 Pada saat ini, Rui Yee akan bangkrut. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninggikan suaranya, sudah lebih dari setahun sejak kamu memaksa Nona Muda untuk menjadi Kaisar Dewa Laut Dalam dan apa yang disebut Permaisuri Rahmat. Namun, Anda belum pernah mengunjungi alam laut dalam sepuluh arah atau memanggilnya ke kota Kaisar Yun sekalipun selama ini. Apakah kamu tahu berapa banyak orang di wilayah Ilahi Selatan? Tidak, seluruh alam dewa mengolok-olok Nona Muda di belakangnya. Hampir semua dari mereka percaya bahwa dia hanyalah alat yang kamu gunakan untuk mengendalikan wilayah Ilahi Selatan. Alis Yun Chee berkerut. Mata Yun Wuxin melebar lebih jauh. Dia sudah terbiasa dengan orang-orang yang merendahkan diri di hadapan ayahnya dengan rasa takut dan hormat yang tinggi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menuding hidung ayahnya dengan marah. Rui Yee, keluar, keluar sekarang. Pada titik ini, Chang Suhe mengalami serangan panik hebat. Dia berlari ke pembantunya dan mencoba mendorongnya keluar dari kamar tidur. Namun, Rui Yee melihatnya datang satu mil jauhnya dan dengan mudah menghindar. Saat melakukannya, dia terus berteriak marah pada Yun Chee. Ketika kamu pertama kali muncul, kupikir penderitaan abadi nona muda itu akhirnya berakhir. Tapi tidak, kamu mengabaikannya, mempermalukannya, dan bahkan menggunakannya seperti alat. Meski begitu, nona muda itu terus bekerja keras tanpa istirahat selama setahun terakhir ini. Dia, dia adalah orang terbaik di seluruh alam semesta, dan Anda, Kaisar Yun, sama sekali tidak layak untuknya. Anda, Mem. Yun Chee mengangkat tangan, dan ruang itu sendiri membeku di tempatnya. Niat membunuh yang cukup tajam untuk menembus sum-sum memotong apapun yang Rui Yee coba katakan. Saya melihat Anda berusaha sangat keras untuk pengadilan kematian, kata Yun Chee dengan dingin. Yang mulia, tidak, tidak. Chang Suhe bergegas mendekat dan meraih lengan terangkat Yun Chee dalam cengkeraman maut. Matanya penuh dengan rasa sakit dan memohon. Apa, begitu menakutkan tentang kematian, Rui Yee melanjutkan dengan nada fatalistik meskipun niat membunuh Yun Chee. Kamu juga tahu berapa banyak umur yang tersisa dari nona muda itu. Jika dia mati, aku juga tidak akan hidup. Kamu pikir aku takut mati. Yun Chee. Aku akan membuktikannya dengan kematianku bahwa tidak semua orang akan membiarkanmu menggertak nona mudaku sesukamu, bahkan jika aku adalah yang disebut kaisar agung dari alam dewa. Hah, Yun Chee menyeringai samar. Kamu secara mengejutkan setia untuk anak nakal, bukan? Kamu anak nakal. Rui Yee memotongnya dengan marah. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu baru berusia 30 tahun. Jika kita hanya melihat usia dan pengalaman, kamu bahkan belum cukup umur untuk menjadi bayi nakalku. So. Yun Wuxin meludahkan biskuit yang setengah dimakan yang dia pegang di antara giginya. Tidak apa yang telah aku lakukan. Yun Wuxin berseru dengan menyesal segera setelah itu. Hatinya benar-benar sakit karena kehilangan biskuit itu. Dia tidak pernah merasa lebih boros daripada yang dia lakukan sekarang. Biskuit yang setengah dimakan bukan satu-satunya yang menderita. Setidaknya setengah dari niat membunuh Yun Chee telah dipadamkan oleh tindakan meludah Yun Wuxin juga. Wanita muda itu mengangkat bagian gaun yang telah dikotori oleh ludahnya dan berkata dengan suara sedih, Maafkan aku karena menyianyiakan camilan lesatmu, Bibi Suhe. Tiba-tiba, dia menjadi bersemangat seolah-olah dia mengingat sesuatu. Bibi Rui Yi, bisakah kamu membawaku ke ruang ganti? Ayah memberitahu saya bahwa ada gaun yang disebut, gaun laut air ilusi, di alam laut dalam sepuluh arah, dan itu adalah hadiah dari lautan tak terbatas di alam itu. Saya sudah menantikan untuk melihatnya untuk waktu yang sangat lama. Petik 2 Eh, Rui Yi bersiap untuk mati di tangan Yun Chee sehingga Chang Suhe akhirnya bisa menyerah pada pria menjijikan itu, tetapi gangguan Yun Wuxin telah mengganggu momentumnya sepenuhnya. Tunggu apa lagi, Rui Yi? Bawa sang putri ke ruang ganti. Masih mencengkeram pergelangan tangan Yun Chee, Chang Suhe mendesak lagi, pergilah. Ayo, Yun Wuxin sudah menarik lengan Rui Yi dan menyeretnya ke pintu keluar. Dan Yun Wuxin setengah menyeret Rui Yi yang kebingungan keluar dari pintu dan akhirnya menghilang dari pandangan Yun Chee. Telapak tangan Yun Chee masih menggantung di udara, tapi dia tidak membunuh Rui Yi. Saraf Chang Suhe akhirnya mengendur saat dia menghela nafas panjang. Dia kemudian menundukkan kepalanya di depan Yun Chee dan berkata, Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, yang mulia. Saya berjanji akan mendisiplinkannya lebih ketat mulai sekarang. Jika itu tidak cukup, saya dapat memerintahkannya untuk menjauh dari pandangan Anda juga. Ekspresi tidak berubah, Yun Chee berkata perlahan, Pada hari aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, aku berada di puncak keburukan dan ketidakberuntunganku. Para kaisar dewa dan bahkan saudara laki-lakimu sendiri sangat takut padaku. Namun, kamu hampir tidak bereaksi ketika kita pertama kali bertemu atau ketika aku memperlakukanmu. Aku sama sekali tidak bisa merasakan ketakutan darimu. Kemudian, saya memaksa tubuh Anda untuk beradaptasi dengan kekuatan ilahi laut dalam dan membuat Anda mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Anda dapat dengan jelas merasakan masa hidup Anda memendek menjadi berkedip sepanjang proses juga. Namun, Anda tetap setenang genangan air mati. Petik 2 Dia menatap mata Chang Suhe sebelum melanjutkan, itulah mengapa saya pikir Anda adalah wanita yang sangat tidak peduli. Sampai kemarin, saya percaya bahwa semua kecuali sisa terkecil dari emosi Anda telah mati bersama 10.000 tahun penderitaan Anda. Chang Suhe Tapi, bukan itu masalahnya. Teror dan panik Anda hampir terlihat ketika saya menyatakan niat untuk membunuh pelayan Anda. Dia menatap dadanya. Bahkan sekarang, detak jantungmu masih di luar kendali. Dia jelas telah membuat kesalahan dalam penilaian. Chang Suhe mendongak, apakah ini sebabnya Anda mengabaikan saya selama ini, yang mulia? Yun Che tidak menjawabnya. Chang Suhe menurunkan pandangannya sebelum menjawab, itu adalah 10.000 tahun yang dingin dan menyakitkan. Tanpa penemanannya yang terus-menerus, saya tidak akan bertahan cukup lama untuk bertemu dengan yang mulia. Dia mungkin pelayan pribadi saya dalam nama, tetapi kami benar-benar lebih dekat daripada saudara perempuan yang berhubungan darah. Orang bahkan mungkin mengatakan bahwa ikatan kami telah melampaui pemahaman umum. Petik 2 Ku rasa aku mengerti, jawab Yun Che. Kamu pikir aku tidak memperhatikan dia memelototiku seolah dia bisa menelanku sepanjang waktu. Dia benar-benar tidak tahan Anda menderita bahkan sedikit ketidakadilan. Huff Kata-kata Yun Che menyebabkan riak samar di mata Chang Suhe. Anda sudah memaafkannya, Yang Mulia. Bagaimanapun, aku adalah kaisar agung dari alam dewa. Seperti aku akan menurunkan diriku ke tingkat bra, dia berhenti sejenak sebelum mengoreksi dirinya sendiri, perempuan tua. Chang Suhe tertawa terbahak-bahak. Oh, Yang Mulia, permaisuri atau permaisuri S akan membuat Anda kering jika mereka tahu apa yang baru saja Anda katakan. Wajah tersenyum Chang Suhe sangat cantik. Itu menular seperti angin musim gugur dan awan. Faktanya, Yun Che menyesali kata-katanya begitu kata-katanya keluar dari bibirnya. Itu bukan niatnya, tapi dia masih menyinggung Chi Wuyao, Musuan Yin dan bahkan Chang Suhe sendiri sekaligus. Si kecil, petugas sialan itu. Dia mungkin memiliki sekrup yang longgar, tetapi saya kira itu sedikit picik untuk membunuhnya karena ingin mempertahankan kehormatan majikannya sampai mati. Namun, tidak mungkin aku membiarkannya pergi tanpa hukuman. Tunggu saja, aku bersumpah dengan gelarku, aku akan membuatmu menangis. Tentu saja, permaisuri dan permaisuriku tidak berada pada level yang sama dengannya. Yun Che berhenti sejenak sebelum menambahkan, ngomong-ngomong. Kamu tidak akan memberitahu mereka apa yang aku katakan, kan? Chang Suhe tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia tersenyum seperti mata air dalam keajaiban tak terbatas yang bisa menarik mata dan pikiran seseorang sampai mereka menenggelamkan diri di dalamnya. Yang mulia, tahukah Anda bahwa kesalahan terbesar yang dibuat banyak pria dalam sejarah adalah percaya bahwa seorang wanita akan melakukannya. Menyimpan rahasia mereka. Yun Che tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa menikmati tatapan Chang Suhe dan mendengarkan suaranya adalah suatu kesenangan.